Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di seharusnya semoga sedulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin untuk kali ini adalah vlog info ini adalah pohon curing termasuknya jenis sayuran mungkin biasa digunakan untuk lawuk makan buat kecel ataupun dilalap mentah-mentah dengan menggunakan sambel dan ini adalah wujud pohonnya yang sudah tua ada bunganya dan juga ada bunga yang sudah kering dan ini biasa untuk benihnya sedangkan ini adalah pohon yang sudah kucuknya prupul kemarin sudah di brubun sedangkan yang dibawah ini adalah yang masih kecil-kecil alias tumbuh-tumbuh yang berasal dari bibir tadi dan apa saja manfaatnya selain untuk laut madang dan memberi rasa kenyang tentunya kalau madang jadi manfaat daun curing atau ada yang menyebutnya daun kenikir itu sangat banyak sekali yuk kita simak baik manfaat daun curing atau kenikir yang pertama adalah melancarkan asi daun curing ini bisa dimanfaatkan untuk melancarkan asi dengan cara minum air rebusannya secara teratur sekaligus mengoleskan daun curing yang sudah dihaluskan di sekitar payudara dan juga puting susu manfaat yang kedua adalah menyembuhkan sakit emah dalam daun curing ini mengandung zat yang memiliki kemampuan untuk menetralkan asam lambung yang terlalu tinggi yang ketiga meningkatkan imun tubuh nah ini cocok ya untuk sekarang sekarang kan lagi mangsa pandemi jadi imunnya harus sehat harus kuat dalam daun curing mengandung vitamin A, C, dan E ini sangat penting untuk meningkatkan imun dan pencegah berbagai penyakit selain itu dalam daun ini juga mengandung protein nabati yang akan membantu dalam membentuk phagocyt untuk meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus meningkatkan proses metabolisme yang keempat adalah membersihkan toksin diduga sangat ampuh untuk membersihkan darah sehingga air rebusan daun ini atau yang disantap dalam keadaan mentah sangat baik dilakukan secara teratur untuk membuang pengendapan racun dalam darah terus sisa pengolahan atau endapan makanan yang dikonsumsi sehari-hari bisa menjadi racun atau toksin semakin banyak yang mengendap dalam darah sehingga menyebabkan berbagai jenis penyakit jadi kalau sering mengonsumsi ini imbang setidaknya manfaat selanjutnya adalah sebagai anti-radikal bebas polosi udara bisa menimbulkan banyak penyakit dalam tubuh manusia dari jenis penyakit ringan, penyakit kulit, bahkan kanker untuk mengatasi radikal bebas dengan mengkonsumsi daun turing yang dibuat sebagai minuman atau dikonsumsi secara teratur manfaat selanjutnya yang ke enam adalah menambah napsu makan ini merupakan cara alami untuk menambah napsu makan pada anak-anak ataupun pada orang dewasa bisa dikonsumsi dengan cara direbus dulu ataupun langsung dikonsumsi mentah-mentahan nah ini cocok apabila anak yang baru mengalami sakit dan susah makan yang ketujuh mengatasi pembengkakan payudara misal bengkak seperti saat sedang dalam masa menstruasi atau sedang menyusui caranya daun curung ini sebagai kompres dengan cara menghaluskan daun curing yang sudah segar atau juga bisa dikonsumsi air rebusannya setiap pagi atau malam sebelum tidur manfaat selanjutnya adalah untuk mempertajam ingatan mengkonsumsi daun curing sangat disarankan untuk memperbaiki sel-sel otak yang semakin lemah seiring dengan bertambahnya usia manfaat yang selanjutnya yang kesembilan yaitu adalah mencegah dan membantu mengobati diabetes dalam sejumlah penelitian daun kenikir dinilai memiliki enzim yang mampu menghambat penyerapan glukosa dalam sistem pencernaan daun ini juga memiliki kemampuan untuk mengatasi hiperglikemia atau kadar gula dalam darah manfaat daun yang kesepuluh yaitu adalah menurunkan tekanan darah dasarkan hasil riset diketahui bahwa daun curing memiliki efek diuretik yang banyak digunakan untuk menurunkan tekanan darah terus selanjutnya manfaat yang kesebelas adalah mencegah osteoporosis sebuah penelitian menemukan bahwa daun ini memiliki efek yang baik dalam merangsang pembentukan tulang meningkatkan kekuatan tulang dan diduga dapat mencegah tulang yang keropos yang kedua belas adalah untuk mencegah pertumbuhan sel kanker meski diyakini memiliki sejumlah manfaat daun curing sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar manfaat yang ke tiga belas adalah meningkatkan fungsi jantung bisa meningkatkan kekuatan dan kinerja jantung yang lemah karena kandungan flavonoid dalam daun ini yang berperan penting sebagai antioksidan untuk memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh termasuk organ jantung dan melancarkan aliran darah menuju jantung sehingga otot-otot jantung juga akan semakin kuat manfaat yang ke empat belas adalah untuk menyembuhkan gondongan dengan mengonsumsi daun curing tidak hanya menyembuhkan gondongan namun daun curing juga bisa mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan dari peradangan dan juga pembengkakan pada kelenjar leher cara untuk mengempiskan gondongan ini adalah dengan meminum air rebusan daun curing secara teratur dan juga mengompres area gondongan dengan curing yang sudah dihalusan selanjutnya yang ke lima belas adalah menghilangkan bau mulut nah ini untuk yang merokok caranya gunakan air rebusan daun curing ini untuk berkumur setiap hari secara teratur khususnya setiap pagi dan malam nah apapun kalau yang merokok setelah merokok langsung saja mengunyah daun curing seperti yang saya lakukan manfaat yang terakhir manfaatnya juga tidak kalah penting yaitu adalah untuk mencegah penuaan dini daun curing bisa digunakan sebagai solusi kecantikan kulit yang jauh lebih ampuh dan aman dibandingkan dengan berbagai produk anti-ogging konsumsi daun curing sebanyak 3 kali seminggu dan Anda sudah bisa mendapatkan tampilan kulit yang indah bebas penuaan dini Anda juga bisa menghaluskan daun curing yang ditambahkan dengan madu untuk digunakan sebagai masker baik pada wajah ataupun tubuh nah jadi demikian ya ada 16 manfaat daun curing yang sangat bermanfaat untuk kesehatan selain untuk pelawuh makan menariknya lagi daun curing ini bisa dikonsumsi mantah atau matang seperti yang akan saya coba kali ini yaitu dengan hanya menggunakan garam dapur kalau yang doyan ini rasanya benar nih enggak ada gedet-gedetirnya sama sekali tapi enak kalau kayak gini caranya kalau kayak gini caranya nanti awet muda terus dong baiklah itu saja ya sedikit info dari Sarpa Vlog yaitu mengenai manfaat daun curing yang tentunya sangat banyak sekali tadi saya sebutkan ada 16 ya tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain tapi ini adalah merupakan pelangkuman sumber artikelnya adalah dari alodokter.com kompas dan juga manfaat.com.id lebih detailnya silahkan baca di sana ini hanya sedikit manfaatnya ya tentunya masih banyak sekali yaitu sebagai obat yang langsung dari alam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan tombol subscribe video lainnya juga ditonton dibagikan supaya bermanfaat bagi semuanya ini harusnya dicuci tapi kemarin sudah hujan lah makan saja enak tempat utup ya gue juga aja mayar ya tempatnya selamat menikmati